Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Mengapa Yesus harus dimahkotai dengan duri padahal ia sudah menderita Lalu pertanyaannya mirip dengan itu Selalu Pak Pendeta saya mau tanya tentang mahkota duri Karena sekarang jadi pro dan kontra saat Bapak Wali Kota memakai kama kota duri Pada pemberan Yesus sebagai tanda dilepaskan kegiatan jalan salib yang dilaksanakan oleh pemuda gemik klasis kota Kupang Apa tanggapan Bapak Pendeta tentang hal itu? Kalau Pak Wali Kota memberikan mahkota duri kepada pemberan Yesus sebagai tanda dilepaskan kegiatan jalan salib Bagi saya itu kan hanya sesuatu yang bersifat simbolik Kalau saudara mengatakan sekarang ada pro kontra saya juga tidak dengar ada pro kontra begitu ya Tapi saya merasa tidak ada yang salah dengan itu Itu kan cuma satu tindakan simbolik saja Mau disalahkan apanya? Nah jadi Bagi saya itu tidak ada masalah ya Soal apa yang dilakukan oleh Pak Wali Kota itu dengan pemberian atau pemakaian mahkota duri Nah sekarang Mengapa bahwa Yesus harus di mahkota duri padahal dia sudah menerita? Ya ada Dua pendangan terhadap ini Ya pertama ada yang mengatakan bahwa memang mahkota duri itu diberikan memang untuk membuat Yesus tambah menerita Tetapi pandangan yang kedua mengatakan bahwa itu bukan dibuat untuk menerita tapi untuk mengolok-olok dia Nah saya lebih setuju bahwa pemberian mahkota duri itu sekalipun itu memang membuat Yesus lebih menerita Tapi itu bukan tujuan utama Tujuan utama pemberian mahkota duri pada Yesus itu adalah untuk menghina atau mengolok-olok dia Menghina atau mengolok-olok dia Kalau kita membaca di dalam Matris 27 ayat 29 Mereka menganyam sebuah mahkota duri Menaruhnya di atas kepalanya Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia katanya Salam hai raja orang Yahudi Jadi karena Yesus ini dianggap sebagai raja orang Yahudi Mereka mau mempermainkan dia sebagai seorang raja Itulah sebabnya Pertama, kenapa di bagian yang lain mereka memakaikan kepada dia jubah umum Karena jubah umum biasa dipakai oleh seorang raja Di sini mereka memberikan dia sebatang bulu Itu seperti sebatang tongkat kerajaan Ya dari bulu Tapi karena raja kan mesti punya mahkota Mahkota dari mana? Mereka hanya membuat dia mahkota duri Nah lalu baru mereka pura-pura Mereka berlutut di hadapannya Mengolok-olok dia dan berkata Salam hai raja orang Yahudi Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya pemberian zubah yang dipakai Pemberian bunuh itu Dan pemberian mahkota duri Itu adalah untuk menghina Atau mengolok-olok dia Yang dipercaya sebagai raja orang Yahudi itu Jadi memang dengan mahkota duri Itu bisa membuat dia menderita Tapi tujuan utamanya adalah Untuk menghina atau menolong Ya Terima kasih telah menonton!